Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Warta Salidayat akan menemani Anda Di awal pekan hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2022 Beberapa menit ke depan Saya akan menyajikan berita terkini Dan teraktual di kanal Youtube Berita Kota Makassar Satu informasi, empat media Bisa dibaca, bisa dengar Dan tentunya bisa ditonton Khusus di Alama Metro Berita Kota Makassar Menyajikan berita terkait Perusahaan daerah air minum PDM Kota Makassar Bersiap melakukan ekspansi usaha Rencananya, badang usaha milik daerah Milik Pemkot Makassar itu Akan mengelola air limba Direktur utama PDM Makassar Beni Skandar menerangkan Bahwa pihaknya sudah melakukan Studi banding ke Bali Untuk melihat cara pengelolaan air limba Selain itu, sudah ada investor dari Cina Yang tertarik dan siap membantu PDM Untuk membangun reservoir air limba Dengan kapasitas hingga 4.000 meter persegi Beni menambahkan pihaknya Sudah punya data terkait calon Pelanggan air limba di Makassar PDM juga sudah mengantisipasi Penyerahan IPAL yang saat ini Sementara dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat atau PUPR Di tiga kecamatan Yakni di Kecamatan Mariso, Ujung Pandan Dan Kecamatan Mamajang Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdam Pumanto kepada Manajemen PDM Menyampaikan tiga pesan Untuk ditindaklanjuti Di antaranya bagaimana Mengambangkan air baku Mengolah air limba Dan tambah daerah pelayanan Hal itu dikatakan Wali Kota Samer Pas Peserta kegiatan jalan santai Memperingati HUD Ke 97 PDM Makassar Minggu 7 Agustus kemarin Sementara itu, Berita Metro lainnya Pemerintah Kota Makassar Memberi perhatian serius Terhadap kemacetan yang kerap terjadi Di sekitar Jembatan Barombong Untuk jangka pendek Pemkot Makassar Melalui Dinas Perhubungan Melakukan rekayasa lintas Di wilayah tersebut Rencana jangka panjang Pemerintah Kota Makassar Juga berupaya melobi Pemerintah Pusat Untuk membangun Satu jembatan lagi di sana Pasalnya Pemkot Makassar Tidak mampu untuk membangun Satu jembatan di Barombong Karena anggaran yang dibutuhkan Cukup besar Bisa mencapai ratusan miliar Sebelum mengajukan proposal Jembatan Barombong ke pusat Dinas Pekerjaan Umum PU Bakal menyusun detail Engineering Design atau DED Kepala Bidan Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar Alamsah Norhak menerangkan Saat ini DED Jembatan Barombong Sudah dalam proses tender Proses lelan DED menurutnya Memakan waktu sekitar 2 bulan Adapun anggaran DED Disiapkan sebanyak 500 juta Setelah pemenang ditentukan Mereka akan melakukan Kajian terkait Perencanaan Jembatan Barombong Ada beberapa aspek Yang akan dikaji Misalnya kondisi jembatan Yang saat ini Studi geoteknik Juga terhadap Existing jembatan Di halaman berita Kota Makassar Juga miliki halaman khusus Namanya pengaduan Di antara kita 24 jam Atau Pak Kintaki Di halaman Pak Kintaki Edisi hari ini Mengangkat terkait Keluang proses penerimaan Peserta didik baru PPDB Dimana dari hasil evaluasi Dinas Pendidikan Kota Makassar Terdapat seribu lebih Pengaduan yang masuk Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Bapak Muhyiddin Mustakim Yang membenarkan Jika selama proses PPDB berlangsung Jumlah aduan Yang masuk Setiap perinya Rata-rata 100 aduan Dia juga melanjutkan Bahwa pengaduan Masuk lewat Website resmi PPDB Makassar Panita penyiapan Forum aduan Kepada masyarakat Jadi ada Tiga kategori aduan Yang ini terkait Dengan akun Nomor induk Keluarga Tonik Dan aduan terkait Jalur afirmasi Ada pun aduan yang Paling banyak adalah Terkait mengenai Rata-rata Orang tua meminta Di resek ulang Akunnya Karena ada beberapa Data yang tidak valid Ada juga yang meminta Di update Atau di verifikasi Tempat tinggalnya Selain halaman khusus Terkait Pakintaki Berita Kota Makassar Juga miliki Halaman khusus Namanya Halaman Satukan Langkah Menuju Kota Kita Atau Salamaki Dimana di alaman Salamaki Perusahaan daerah air minum Kota Makassar Juga memberikan Bantuan 10 unit Oculus Sebagai salah satu Bentuk dukungan Untuk menyusah Sekarang Makassar Metaverse Oculus merupakan Salah satu Alat virtual reality VR Atau sebuah teknologi Yang membuat Pengguna dapat Berinteraksi Dengan lingkungan Hasil simulasi Komputer Dimana Satu lingkungan Seguhan di dunia nyata Yang disalin Atau lingkungan Fiktif Yang hanya ada Di dalam imajinasi Kepala dinas komunikasi Dan informasi Kota Makassar Atau Komimpo Kota Makassar Bapak Mayudin Membenarkan Jika penyerahan Dilakukan Awal Agustus Lalu Dia menerangkan Oculus ini Nantinya bakal Dimampatkan Untuk melihat Lorong wisata Versi Metaverse Masyarakat Yang ingin Mengunjungi Lorong wisata Bisa jalan-jalan Dulu secara Virtual Untuk melihat Keunggulan Yang disajikan Di setiap Lorong Sementara itu Direktur utama PDIM Makassar Bapak Benny Skandar Juga menambahkan Bahwa Penyerahan 10 unit Oculus Tersebut Merupakan Bagian dari Program Corporate Social Responsibility Atau CSR Dari perusahaan Dari perusahaan daerah Yang dipimpinnya Sekian berita Yang dapat Saya sampaikan Semoga Bisa menambah Wawasan Dan pencerahan Informasi Hari ini Sampai jumpa Salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih kerana when Terima kasih.